Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melepas kancing-kancing di luar speedometer ini. Langkah yang kedua adalah kalian harus melepas jarum-jarum speedometernya, kalian bisa menggunakan tangan jika jarumnya mudah untuk dilepaskan dengan tangan. Kemudian langkah yang ketiga, kalian harus melepas jarumnya menggunakan tangan, karena tidak bisa dilepas menggunakan tangan. Kemudian lepas panel speedo bensin dan temperatur suhu karena dia tidak menggunakan baut, hanya lem. Terima kasih telah menonton! Dan langkah yang kelima, yaitu langkah terakhir adalah melepas stopper jarum speedometer. Caranya adalah menekan panel speedometer ke bawah dan stopper jarum pun terlepas. Sekali lagi, kita tekan panel speedometernya ke bawah dan stopper jarum pun terlepas. Terima kasih telah menonton!